Pemirsa Jelang Hari Raya Idul Fitri, warga Bogor memburu pakaian baru, kebejaan baju koko, menjadi favorit warga untuk berlebaran. Brand kemeja kenamaan Alisan kembali membuka outlet terbaru di kawasan Ciluar, Bogor, Jawa Barat. Grand opening pembukaan dihadiri langsung oleh CEO Alisan, Dede Irawan. Pembukaan outlet terbaru ini disambut gembira oleh warga terlebih Jelang Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah warga mengaku tidak pernah merubah pilihan kemeja selain Alisan. Menurut mereka, kemeja Alisan nyaman dipakai, trendy, dan jauh lebih dari itu, hemat harganya, tidak menguras kantong. Kalau di toko sini memang baru, Pak, karena baru tahu. Tapi kalau pakai merek Alisan ini sudah memang dari dulu, Pak. Tahu sini karena saya buka beli baju Alisan, ya, bukan apa selewan saja, alhamdulillah bisa nunggu di sini, tempatnya bagus, ya. Terus saya suka, apa, surahnya, bodinya, atau warnanya, jadi saya suka itu yang saya cari. Jadi, kemeja. Di pakaian cukup nyaman, dipandang enak. Selain membuka outlet baru, Alisan juga menjamin terus meningkatkan kualitas produknya. Saya masih mau berterima kasih dulu kepada kaksemerang loyal. Di satu sisi juga kita selalu menjaga kualitas. Dari segi jahitan, kemudian dari bahan juga kualitas yang tidak pernah turun. Dan bahkan dari tahun ke tahun kualitas kita selalu meningkat. Khusus untuk lebaran kali ini, Alisan menawarkan item khusus, kemeja koko dan kemeja lurik batik kualitas terbaik dengan harga terjangkau. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Penawar, AINews melaporkan.